hai teman-teman assalamualaikum kali ini saya mau ajarin kalian cara bikin adonan roti yang frozen ya jadi ini kita mau bikin frozen tapi adonannya tetap kayak biasa ini kalis elastis banget teman-teman nanti saya juga ajarin gimana cara mengemasnya ya dan walaupun adonannya kita bekukan ketika kita panggang jadi bikin roti rotinya tetap super empuk tetap super lembut seperti biasanya teman-teman nih liatin serat rotinya ya yuk sekarang saya akan kasih lihat ke kalian seperti apa cara bikin adonannya ya oke teman-teman ini pertama-tama saya memasak adonan tangzong dulu ya ini adalah susu cair yang saya campur dengan tepung terigu protein tinggi saya masak dulu di wajan dengan api yang paling kecil ingat teman-teman ya ketika memasak ini harus terus diaduk-aduk supaya dia tidak gosong nah ini dia sudah mulai kental belum ya tapi ini belum kita tungguin lagi nanti dia bakalan jadi seperti bubur ini oke teman-teman ini sudah cukup ya sekarang kita matikan apinya ini masih panas langsung aja ya kita salin ke dalam mangkuk supaya tidak terjadi pemanasan lagi ya karena ini kan wajannya masih panas nih jadi harus kita salin ini kita biarkan dulu sampai dia agak dingin nanti baru bisa dipakai supaya bagian atasnya tidak kering ditutupin aja sama plastik krep ya jadi bagian permukaan adonannya ini tidak kering dia ini plastik krep ditutupinnya gini supaya permukaannya tidak kering oke sudah aman ya nah sekarang ini di mangkuknya mixer saya sudah timbang tepung terigu protein tinggi saya pakai cakra kembar emas ini 1 kg ya sekarang disini akan langsung kita tambahkan sama garam 1 sendok teh terus gula pasir gula pasirnya 16 sendok makan 1 sendok makan selamat menikmati nah sekarang kita akan timbang susu sama kuning telur ini kuning telur 4 butir ya terus disini langsung kita tambahin sama susu cair full cream totalnya nanti 280 sama kuning telurnya 200 280 280 dikit lagi oke kelebihan 1 gram kelebihan 2 gram tidak apa-apa ya 280 gram kuning telur plus susu kemudian kita tambahkan ragi disini ya raginya raginya 1 sendok makan ini 1 sendok ini setengah jadi ini 1 sendok makan terus ini kita aduk dulu teman-teman sampai kecampur rata ya ini kalau sudah kecampur rata seperti ini kita diamin aja dulu sebentar sekitar 5 menitan ya biar raginya ini aktif dulu oke nah ini teman-teman setelah saya diamkan tadi lebih dari 5 menit ya ini ya dia sudah berbuih-buih itu artinya raginya aktif sekarang saya mau tambahin biar wangi saya tambahin pasta susu 1 sendok teh disini pasta susu ini bikin hasilnya nanti jadi wangi banget rotinya oke nah saya sekarang akan mulai mengaduk ini saya pasang dulu ini tadi bahan kering ya sekarang bahan kering ini kita aduk dulu ya sudah cukup sudah kecampur sekarang kita masukin cairannya semuanya ya dan juga masukkan adonan tangzong yang sudah kita siapkan tadi terus ini akan kita mixer nah teman-teman ini saya mengadonnya pakai mito maxi mixer ini tipe MX700 jadi ini kapasitasnya lebih besar daripada mixer yang sebelumnya nah ini dia kapasitasnya buat mengadon seperti ini tepungnya bisa muat sampai 1,2 kg jadi enak banget dipakai buat bikin adonan terutama adonan roti-rotian seperti ini sekarang ini kita mixer ya kecepatannya dinaikkan bertahap aja nah ini teman-teman setelah saya mixer sekitar 5 menitan tadi ya saya matikan dulu mixernya sekarang ini mau saya diamkan dulu tutupin aja dulu ini mangkuknya saya tutupin pakai piring aja ini ini mau saya diamkan dulu sekitar 15 menit ya nanti baru kita lanjutin lagi teman-teman ini sekitar didiamkan 15 menitan ya sekarang kita akan lanjut lagi dia uleni dengan menggunakan mixer tapi ini saya masukin dulu butternya ini saya pakai butter 100 gram sampai jumpa di video nah ini sudah saya bulatkan adonannya teman-teman terus saya tutup sama plastik red terus ini akan kita proofing ya kita istirahatkan 30 menit dari sekarang nah ini teman-teman adonan yang sudah saya diamkan 30 menit ya adonannya sudah mengembang ini bagus banget adonannya teman-teman kita kempiskan terus ini mau saya salin ke alas silikon dan mau saya bagi-bagi saya timbang per 500 gram ya beratnya baru kemudian kita kemas pakai plastik yang tahan di freezer karena kita mau bekukan adonan ini ini adonannya lembut banget ini sudah bagi-bagi ya 500 gram 500 gram dapatnya 4 terus ini ada sisa ini saya kemas pakai plastiknya ikea yang seperti ini teman-teman ini dia plastiknya food grade terus tahan di taruh di freezer jadi plastiknya tidak bakal pecah kalau kalian pakai plastik sembarangan biasanya di freezer itu bakalan pecah kalau dia kondisi beku pecah ini mereknya ikea ya dan plastik ini bisa dipakai ulang jadi kalau sudah dipakai nanti sama yang beli ini bisa dicuci dan dipakai ulang buat simpan-simpan makanan untuk dibekukan di freezer oke ini saya masukkan dulu satu-satu sudah dikemas sekarang ini langsung kita masukkan ke dalam freezer ya kita bekukan nah teman-teman ini adonan yang dari freezer ya sudah saya keluarkan dari kemasannya sudah saya keluarkan dari plastik terus saya salin ke mangkuk dan sudah saya diamkan di suhu ruang selama 3 jam ya jadi dari dia beku sampai dia jadi mengembang kembali lembut seperti ini ini perlu waktu 3 jam di suhu ruang kalau di tempat kalian lagi dingin banget cuacanya bisa lebih dari 3 jam ya oke sekarang ini akan kita bentuk usua selera mau dibikin jadi roti apa ya ini saya mau pakai loyang ini yang panjang jadi nanti mau saya bikin jadi roti yang satu ini biji-biji mungkin nanti jadi 3 biji yang satunya mau saya bikin jadi kayak wool roll bread oke ini saya bagi dulu ya nah ini sudah saya bagi-bagi yang ini 3 masing-masing 60 gram yang ini 180 gram terus ini ada sisanya 140 gram nanti yang ini saya bagi jadi 4 biji taruh di loyang yang ini saya mau bikin yang ini dulu ya ini sudah dipotong-potong sekarang tinggal dibulatkan aja kalau lengket di tangan tangannya tinggal dikasih butter atau mentega aja bulatkan sampai permukaannya tuh mulus ya ini sudah mulus ini sudah selesai 3 terus yang besar kita bulatkan juga jadi sebagi 4 terus dibulatkan yang ini langsung aja bulat-bulat disusunin disini jadi 4 biji ini tanpa isian coba ya oke yang ini sudah selesai kita tutupin terus yang ini jangan lupa jangan lupa selamat menikmati nah ini teman-teman yang sudah kita diamkan ya ini tadi 1 jam lebih saya diamkannya karena suhu di tempat saya lagi agak dingin jadi perlu waktu lebih lama daripada yang biasanya oke sekarang ini kita olesin pakai susu cair dulu perbukaannya setelah itu baru kita panggang dan ini saya sambil manasin oven ya teman-teman manasin ovennya sekitar 10 menit di suhu 170 derajat celcius oke sudah dioles semuanya sekarang siap kita panggang ovennya sudah panas oh ya yang ini mau saya kasih wijen atasnya nih wijen putih next sama wijen kan oke ya ini kita panggang 20 menit di suhu 170 derajat celcius api atas bawah saya taruhnya di rak yang paling bawah ya kayak biasa panggangnya pakai oven mitofantasi MO888 kapasitasnya ini 33 liter teman-teman luas banget jadi kita tidak perlu khawatir roti itu bakalan gosong bagian atasnya ya karena jaraknya itu sama api atas itu jauh ini kayak gini oke kita tungguin ya sudah matang ini kita langsung keluarin dari loyang ya supaya loyangnya bisa lembab tidak lengket sama sekali ini loyangnya baru beli ini pertama kali dipakai ini loyangnya besar itu tidak terlengkir tidak apa-apa kayak biasa dibiasa dibias sama batuk cair dan madu ya rotinya rasanya tambah enak dan mengkilap ikan oke yang ini sudah lembut ya lembut empuk ini masih agak hangat teman-teman coba kita cip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini yang sudah dingin roti pakai tangzong biarpun dia sudah dingin rotinya itu tetap empuk moist tuh selamat menikmati